Salam setelur semua, salam sejahtera buat kita semua Mendengar adanya teroris yang ada di Mabes Polri beberapa hari yang lalu Sungguh membuat kita semua terkejut Karena pelakunya perempuan masih muda Dan saya secara pribadi juga menyayangkan Kenapa bisa begitu? Kita akan bahas nih, hari ini dibincang fenomenal bersama Romo Kedemah Esa Halo Romo, gimana ini? Ini ya Apa ya, mau ini ajaran apa gitu loh Bukan, bukan ajaran Apa ini? Itu ajaran juga boleh Tapi pertama-tama tentunya kita sangat prihatin ya Sangat prihatin dan menyesalkan Bahwa mereka yang melakukan itu Baik yang di Makassar Dan juga aksi penyerangan di Mabes Polri Itu adalah generasi anak-anak kita Ini sungguh sangat disayangkan dan membuat prihatin kita Kenapa sampai usia yang begitu muda Masih belia ya Ini jangka ininya masih panjang Melakukan seperti itu Nah ada sebab, ada akibat tentunya Sebabnya adalah tentunya doktrin ataupun sesuatu yang dia terima lewat pikiran Ya kan, lewat pikiran dengan sugesti apapun sehingga masuk ke dalam dirinya, ke hatinya Hingga menjadi satu idealisme Ya, ya kan Satu keyakinan kuat gitu ya Satu keyakinan Keyakinannya itu Aduh Ini di apa gimana gitu? Gini, saya rasa mengerti Hanya mengertinya sampai dimana nggak tahu Ya kan Latar belakangnya itu Nah, kedua tentunya latar belakang psikologi Ya, dengan usia mereka kalau di usia 25 sudah berani melakukan aksi semata itu Satu tindakan yang betul-betul Artinya ini tentunya butuh waktu misalkan mundur setahun aja Berarti usia 24 ya kan Nah, usia 24 dia mulai kena doktrin Nah, sebelum 24 ini ada apa dia? Tentunya kalau melihat kejalanya semacam itu adalah ruang-ruang kekosongan jiwa mereka Ya kan Kemudian selain ruang jiwa tentunya tekanan-tekanan kehidupan Ya, gini Romo Kalau tadi Romo sampaikan tentang ruang jiwa yang kosong atau tekanan Atau itu mungkin juga kekecewaan-kekecewaan Bisa jadi Si anak ya Si anak ini tentang ya kecewa dengan siapa saja Bu Bisa kan itu Dengan keluarga, dengan temannya, dengan pacarnya, dengan siapa saja Kemudian di ruang-ruang kosong ini Kemudian mereka yang berminat untuk mengajak itu ya masuk itu ya Romo ya Memang yang berniat mengajak masuk itu, itu luar biasa Itu orang yang sangat-sangat bisa melihat, sangat-sangat bisa membaca pikiran orang Bahwa begitu melihat, wah anak ini bisa dimasukkan Anak ini bisa direkrut gitu kan Nah artinya biasanya orang-orang yang seperti itu adalah Orang-orang yang ada problema ruang kosong, problema tekanan Baik tekanan mungkin di lingkungan ya kan Kemudian gaya hidup, kemudian tekanan keinginan dan lain-lain Nah tentunya dalam perkrutan ini bukan hanya mencuci otak pasti ada iming-iming ya kan Berarti ada sisi ekonominya ya Romo ya Tentunya seperti itu Orang mau belajar, orang mau belajar, orang mau mendengarkan sesuatu Mana ada sih dikala lapar mendengarkan pelajaran atau apa, dikenyangin dulu Ya kan Ini pandangan masyarakat Pandangan masyarakat, kita masyarakat Bukan orang yang mengulas Kenapa teroris seperti mereka Tapi ini Ini lebih pada Ini obrolan kita gitu ya Obrolan masyarakat Ya kan Tentunya seperti itu Nah anak muda Anak muda Itu kan masa-masa bergolak Masa-masa Mencari jati diri Mencari jati diri Disinilah perlunya kepekaan orang tua Disinilah perlunya kepekaan juga tentunya pemerintah Bahwa generasi muda sekarang itu trennya apa-apa Ini harus mensikapi gitu loh Nah yang Dari Dari semuanya ini yang kadang saya berpikir ya Kenapa diajarkan dengan cara pengen surga dengan cara seperti itu gitu kan Ya Dengan cara Sekarang kalau dipikir nalar Bahwa dalam budaya ataupun dalam agama apapun Pasti mengajarkan bahwa untuk ke surga itu perlu amal baik Ya Amal ibadah Ya Kemudian budi pekerti kita Ya Bagaimana kita itu patuh pada orang tua gitu kan Ya Ini melawan semua Ya Nah Inilah yang kadang membuat Saya berpikir Ini yang bisa semacam ini Itu tekanannya seberapa Kemudian kok sugestinya bisa dalam sekali gitu loh Ya Tadi sudah kita sebut bahwa ruang kosong dan tekanan itu ya kan Nah Kemudian yang kita bahas adalah cara masuk surga Ya Ya Ini loh yang kita Iming-imingnya itu ya Iming-iming masuk surga dengan cara Cara Tentunya efek dari cara membuat kekacauan ya kan Ini akan mengorbankan masyarakat ya kan Ya Akan merugikan moral material masyarakat ya kan Tentunya akan merepotkan pihak-pihak terkait Ya Dan tentunya keluarga juga kalau kegiatan itu nggak tahu Keduali keluarga teroris gitu loh Ya Yang termasuk teroris Memang satu keluarga sudah Nah itu Itu akan beda Itu mungkin satu kebanggaan mereka kan gitu ya Tapi tentunya keluarga yang ini Ini loh Ya Bok coba Tapi Kalau itu menjadi idealisme Idealismenya itu tidak rasional Ya Ya kan Karena logikanya gini Logikanya gini Kadang kalau melihat Ada ya yang di Sering di sosmed ataupun di apa ya Seorang penceramah ya Enggak usah kita sebut Wah disana ada bidadari ya kan 72 bidadari apa berapa 72 bidadari di surga ini Ya betul Kita tiap hari bisa ini Iya Itu kan ceritanya bidadari dia yang ngomong Laki-laki Iya Nah kalau yang di itu Kalau terorisnya perempuan Nah itu apa cemburu pada lakinya yang udah bunuh diri Gitu loh Ya kan Wah kurang ajar dia pesta dengan bidadari Bidadari gue nusul Iya Terus dia apa bidadara Itu loh Nah ini Jadi Ada Pemuka yang Ponon katanya Disebut pemuka agama Menjelaskan semacam itu ini Mudah-mudahan lah Masyarakat kita lebih cerdas ya Lebih cerdas lebih berbudaya Lebih mengerti bangka kita Gini Ramo Sekarang kan Banyak sekali ya Sebenarnya banyak sekali Mereka-mereka yang sudah terlanjur Masuk ke dalam Apa namanya Kelompok-kelompok seperti itu Kan banyak ya Kampus-kampus juga Diindikasikan Terindikasi gitu ya Terindikasi Mereka menggunakan Media Mereka menggunakan kampus Mereka menggunakan sekolah Itu untuk hal-hal semacam itu Dengan Apa ya istilahnya Kalau boleh dikatakan Ajaran-ajaran semacam itu Nah Kalau menurut Ramo Ini Harus bagaimana ini Misalnya masyarakat Atau Pemerintah sendiri Itu kalau menurut Ramo Harus bagaimana ini Ya harus diperangi Kita sudah punya Landasan Negara Ya kan Kita punya Landasan negara Kita punya Siapapun yang merongrong Kewibawaan Dan kesatuan Bangsa dan negara Itu adalah Musuh negara Gitu loh Jadi jika melihat kegiatan itu Tentunya Kita harus Berani melawan Masyarakat Sendiri juga Harus berani melawan Cuma cara melawannya itu Tentunya berbeda Ya kan Melawannya dengan Melawan Kalau keras itu Biarlah Itu Para aparat Ya kan Kalau masyarakat Tentunya melawan dengan Bisa diplomasi Ada apa ini Bisa berbicara orang itu Ya kan Kemudian dengan cara Kegiatan Kegiatan budaya Budaya Bukan kegiatan yang lain Bukan kita Menyalahkan kegiatan Keagamaan Tidak Tapi Kerekatan itu Hanya ada pada budaya Terlihat atau enggak Diakui atau enggak Kerekatan itu Ada dalam budaya Banyak yang Anti kan Hanya militan ya Mereka militan ya Ya betul Karena Karena militan ini Jadi kelihatannya kok Sangat gitu ya Ya Nah Sebenarnya Kan sudah ada Sudah ada Pedomannya gitu ya Sudah ada pedomannya Bahwa Kita itu boleh kok Dan harus Harus bahwa kita itu Menentang Teroris Kan gitu ya Iya harus Nah Untuk itu Kita harus Tentunya harus bersama-sama Tidak bisa sendirian Harus bersama-sama Kalau menurut Romo Kebersamaan seperti apa Yang 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 Ya skala Kalau kita tidak bisa skala besar ya Skala kecil Lingkup kecil gitu Kebersamaan semacam apa yang Kalau menurut Romo Kebersamaan Merasakan Bahwa kita Satu bangsa Ya kan Bahwa kita Satu budaya Kita saling menghargai Gitu loh Itu Itu dulu Yang kecil-kecil dulu Gitu loh Kita merasa Satu bangsa Itu pasti udah 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 Akan terjaga Ya Kita satu Bahasa Lebih-lebih Itu Itu juga Akan selalu menjaga Oke Tapi begitu Kita melupakan Itu semua Maka Ideologinya Itu sudah Berbeda Sedangkan Bangsa sudah punya ideologi Iya Kita harus Melawan Kita tidak takut Hanya Kasian Yang Menjadi korban Itu Hmm Kalau gini loh Kalau pengen ke surga Misalkan Pengen ke surga Pengen 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 ya Bener nih Tapi enggak sekarang Hahaha Itu Itu aja dulu logika Tadas Iya kan Pengen Pengen ke surga Pengen Enggak sekarang Nah itu udah langsung dijawab Jadi gitu Ya Nah alasannya kenapa enggak sekarang Eee Jadi gini Ramo Kalau secara pribadi saya Kematian itu hanya Tuhan yang menentukan Kita tidak Tidak perlu Menjemput Kematian itu sendiri Tapi Tuhan sudah menentukan kapan Kita itu akan mati Bukan hanya kematian Kematian Surga Dan neraka Iya Itu nanti sudah ada yang ngatur Betul Iya Bukan dijanjiin gitu kan Bukan pakai Ano KTA Iya kan Itu jadi Gini loh Gini logikanya Pengen ke surga Dengan cara Seperti itu Iya Ngapain cara Pengen ke surga Sekarang ya sudah Iya Mau di jus Sekarang atau di der Sekarang gitu kan Ini saya Kemarin juga dapat Dapat WA yang kemarin Itu ya Ramo ya Jadi Kalau kita Mau Masuk surga itu Kan harus dengan kebaikan Iya Harus dengan kebaikan Tetapi ketika Ini gojekan ya Ramo ya Gojekan Percandaan Tapi ketika kita ditanya Malaikat loh Kamu katanya mau masuk surga Tapi kamu berbuat yang merugikan orang lain Gimana itu kan Iya Jadi Jangan Memutarbalikkan Satu cerita itu menjadi sakarap mudi Ya Iya Itu Itu Memang benar ya Tapi untuk yang satu itu kan Kita gak tahu ya Karena kita di wilayah Wilayah masyarakat ya Iya Betul Kalau mereka gak tahu Iya Tapi intinya seperti itu Bahwa Kita diajarkan Menolong Iya Membantu Iya Iya Mengayomi 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 Melindungi kan gitu loh Iya Kalau ajaran Ajaran kebudayaan Ajaran budayanya kan begitu Iya Tapi kalau kemudian Ini justru Merusak Justru Merugikan orang lain Itu kan berarti kan Boleh kita mengatakan bahwa Dia tidak berbudaya Kan gitu Iya Benar Artinya tadi Yang tiga itu tadi Sudah tidak merasakan Dia sudah menjadi bangsa lain Dengan ajaran lain Itu loh Ya Apapun itu Teror Bentuk apapun Itu sangat tidak Baik Dan sangat Menjadi musuh negeri Ya Apapun itu Sebagai masyarakat Saya Siap Turut Melawan Menjaga negeri ini Demikian Bincang fenomenal kita Mendengar Ada teror kok Rasanya Gemes Masih saja ada orang yang Mau dibodori Semoga ke depan Sudah tidak ada lagi hal-hal semacam itu Kita Saling membangun Saling Melindungi Ya Saling melindungi Saling mengayomi Indonesia Harus tetap jaya Salam